Intro Polresta Malangkota melaksanakan konferensi pers akhir tahun 2020. Dari hasil konferensi pers tersebut dilaporkan sebanyak 1.251 total kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2020 dengan penyelesaian sebanyak 678 kasus. Kapolresta Malangkota, Kompospol Leonardo Simarmata mengatakan, pada tahun 2020 tren kasus gangguan Kamtipmas mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu naik 228 kasus atau 22 persen. Sedangkan untuk pengungkapan kasus mengalami kenaikan 84 kasus atau 14,14 persen. Sementara kasus lain yang juga ditangani selama tahun 2020, diantaranya kasus curanmor sebanyak 370 kasus, curat sebanyak 53 kasus, curas sebanyak 8 kasus, narkotika sebanyak 211 kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 10 kasus, dan 2 kasus menonjol yaitu kasus pembunuhan di bengkel AC Jalan Legend S. Parman yang terjadi pada 3 September 2020 lalu, dan kasus aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu. Selain itu, untuk perbandingan tersangka pada tahun 2019 sebanyak 324 tersangka, sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 314 tersangka. Melaksanakan kegiatan konferensi pers akhir tahun 2020, dan kami akan menyampaikan pengungkapan maupun juga kinerja yang dilakukan oleh Foresta Malang Kota dari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2020 ini. Kami mengawali dari situasi kamtip mas, dari jajaran rese-rese, bahwa crime total di tahun 2020 terdapat 100, ulangi, 1.251 kasus dengan crime clearance atau penyelesaian sebanyak 678 kasus. Lalu tren gangguan kamtip mas di wilayah Foresta Malang Kota dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020, laporan masuk mengalami kenaikan 228 kasus atau 22 persen. Sedangkan pengungkapan kasus mengalami kenaikan sebanyak 84 kasus atau 14,14 persen. Dari Malang, Jawa Timur, Aril dan Megah melaporkan. Terima kasih telah menonton!